Jadi ya, makanya Gibran kan tidak kelihatan, apa ya, ya salah ucap gitu. Dia polos aja, karena memang preview-nya seperti itu. Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa nih penuh dengan racun, merkuri dan cyanida. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang saya bisa nilai. Tidak apa-apa, kan kita belum punya pengalaman, tapi ada program training-nya itu semua diinikan. Nah kalau helilisasi ala Pak Jokowi, ya akhirnya cuma numpang tempat, kemudian dijamin beli biji nikelnya murah, karena harga nikelnya misalnya di Siangai 80, pemerintah itu dengan HPM, harga patokan mineral ini cuma kasih 50, 40. Oh Anda boleh helilisasi dengan menggunakan energi kotor. Kan bukan gitu. Dan dibebaskan pajak lagi? Dibebaskan pajak lagi? Ini dulu Mas, seluruh pabrik smelter itu dibolehkan pakai pembangkit listrik batubara. Padahal kita udah komit, akan mematikan yang sudah ada. Power plan patubara. Kayak begini, plus tadi, pajaknya, taxoliday, 20 tahun. Nah nikelnya aja akan habis, 6-10 tahun menurut pemerintah, kementerian SDM. Jadi ini banyak yang aneh-aneh gitu, yang harus dikoreksi total. Total koreksinya itu. Jadi kita harus siap membangun suatu struktur industri yang kuat, supaya kita tidak mengimport bahan baku meluluh, tidak mengimport barang jadinya, mudah industri-nya kita perkuat, itu nanti ujung-ujungnya pertumbuhan naik, daerahnya maju. Di Morowali Mas, kalau di ekonomi nasional kan PDB, produk domestik brutto, kalau di daerah itu produk domestik regional brutto, PDRB. Jadi hasil kajian kawan-kawan yang terbaru itu, PDRB di Morowali atau Morowali Utara, saya lupa ya, bolak-baliknya nih, di Morowali itu, PDRB yang dihasilkan itu 95 persen lari keluar. Jadi itu namanya bukan pembangunan daerah, pembangunan di daerah. Jadi sepanjang periakannya sudah masuk ke daerah. Manfaat dari nilai tambahnya tidak tercipta. Jadi tujuan kita bukan nilai tambah total, tapi nilai tambah yang dinikmati oleh nasional gitu. Terbukti kok semua harus dikoreksi secara total. Tapi karena Pak Kewu, Pak Mahfud juga masih anggota kabinet, kan dia nggak bisa nyerang Jokowi. Kalau dia nyerang Jokowi, kenapa dia mau jadi menterinya Jokowi? Yang konsepnya dia nggak setuju. Jadi saya sih berharapnya. Mundur ya harusnya ya. Mundur lah semua. Prabowo juga mundur lah. Iya, memang pemirsa kelihatan sekali ya. Kemarin itu ada dari segi body language itu kesungkanan ya. Dari dua kandidat. Satu lawannya anak presiden. Iya, masalahnya lawannya anak presiden. Anak bos. Jadi agak-agak sungkan gitu untuk menyerang secara jauh. Nah kemudian juga ini kan proyek dalam konteks ekonomi adalah Ibu Kota Negara, IKN. Kan kita sudah tahu ya posisi paslon nomor 01 sekarang anti ya, walaupun Muhammad Iskandar datang ke acara pemutangan tumbang. Tapi paslon 02 dan 03 sudah jelas mendukung. Nah menurut Bang Faisal, IKN itu bagaimana? Apakah hal yang benar-benar menyelesaikan masalah terutama dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi? Kan argumen utamanya adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi yang tidak jawa sentris. Silahkan. Setuju kita punya Ibu Kota Baru yang fokus untuk administratif saja seperti Kembra gitu ya. Otawa di Kanada atau Amerika di Washington DC dan banyak lagi lah. Di Malaysia mungkin. Di Malaysia Putrajaya. Nah yang tidak setuju saya adalah argumennya. Ibu Kota Negara itu bukan instrumen untuk pemerataan pembangunan. Pertanyaannya mengapa pembangunan ini tidak merata? Karena pemerintah pusatnya semakin kuat, makin sentralistis. Kemudian hubungan keuangan pusat daerahnya makin kacau. Hampir semua BUMN kantor pusatnya di Jakarta. Jadi harus Jakarta Pertamina pindah balik papan kantor pusatnya. PTPN berapa pindah ke Kalsel. PTPN berapa pindah ke Medan kantor pusatnya. Telkom dulu di Bandung telkom. Sekarang kelihatannya Jakarta ya. Jakarta semua. Ya nanti pindah ke Ibu Kota baru lagi. Sama. Jadi tidak ada di dunia ini dalam sejarah peradaban umat manusia, Ibu Kota itu dijadikan sarana untuk pemerataan pembangunan. Tidak ada. Kalau jadi sarana pemerataan pembangunan, Ibu Kota-nya ditaruh di daerah yang paling terkebelakang dong. Kalimantan Timur itu provinsi kedua terkaya di Indonesia sudah. Oh oke, oke. Setelah Jakarta. Menarik ya. Jadi untuk meningkatkan pemerataan, miscaya coba deh kembali ke program Pak Jokowi yang awal. Maritim. Jadi Indonesia itu tidak bisa merata. Kenapa? Dia terpisah-pisah, terdisintegrasi, karena pulau-pulaunya saling berjauhan, transportasi utamanya darat. Bukan transportasi laut. Transportasi darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Jadi Pak Jokowi udah janji dulu di pemerintahan pertama kan. Ada tol laut juga. Ada tol laut juga. Sekarang nggak ada nih. Nah ini konsep. Konsep orang Jawa. Di laut itu semua jalan. Tapi karena tol ada di darat, otaknya kan darat. Jadi tidak bertransformasi. Tapi dulu kan ada orang bugis. Wakilnya. Yang berangkali Pak Jekang secara-cara. Mereka pidato kemenangan di atas kapal. Seoptimisme. Wah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Konsep negara Maritim. Yang mengembalikan kejayaan Nusantara di masa Sriwijaya dan Majapahit. Di zaman Majapahit itu kita punya 450 armada dagang yang besar. Dan salah satu nama kapalnya adalah Jong Java yang lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis waktu itu. Sekarang kita doking beli kapal dari Korea, dari mana-mana gitu. Kita punya PT Pak. Kita nggak kenal lagi. PT Pak usah bagaimana. Jadi kita menjauh dari jati diri. Dan itu kalau soal ekonomi biru itu paslon satu. Cuma itu pun juga tidak tereksplor dengan baik. Cuma akan begitu tapi terbatas. Dulu Bung Karno, wawasan lautnya kuat, Juanda, Mokhtar Kusumaat Maja, WS Rendra, Sri Sultan Amungkubono IX, Wah Gus Durye. Wah luar biasa. Tapi tiba-tiba senyap. Nggak dengar lagi kita tahu laut itu apa. Gitu-gitu ya. Iya bener-bener. Dan saya pernah kasih masukan juga ke Pak Jokowi. Lewat Mas Ari di Payana ya. Dia bilang, tolong Mas Faisal dibuatkan catatan. Karena saya bikin video ditonton oleh Pak Jokowi itu. Judulnya apa kabar tol laut Pak Jokowi gitu. Setanggapannya? Sudah kabinet langsung. Dievaluasi gitu. Ya syukurlah gitu ditanggapi. Tapi nggak ada respon. Nggak ada follow up gitu ya. Jadi ayo kita kembali kejati diri kita. Harusnya konsep negara maritim ini muncul juga di debat ya. Tapi ya nggak juga. Tapi tidak muncul ya. Nah kira-kira tadi menarik soal hiririsasi itu beda dengan industrialisasi. Berarti memang yang dibutuhkan Indonesia adalah industrialisasi. Dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini, sebenarnya industrialisasi mana yang visibel ya Bang? Karena kan sepertinya kita kesannya quote-unquote korban dari industrialisasi negara-negara maju di sekitar kita kan. Kalau K-pop, industri hiburan kan K-pop. Kalau industri teknologi mungkin ada Korea, kemudian Singapura juga. Nah ini kira-kira dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini yang visibel industrialisasinya apa ya? Banyak sekali mas. Pertama tadi mulai dari K-pop itu. Industri berbasis budaya. Itu ada jamu di sana. Ada herbal-herbalan. Ada kesenian. Kesenian-kesenian kita unik ya. Gemelan kita mendunia. Ya anak saya kebetulan grup gemelan di Kanada gitu. Ikut mempopulerkan gitu. Luar biasa besar. Luar biasa besar. Hari-tarian kita apa segala macem luar biasa deh. Kemudian saya nggak tahu masuk di kuliner nggak situ. Nah kuliner kita agak kurang kan. Kalah jauh dengan Thailand gitu ya. Kalah jauh dengan Thailand. Karena itu Thailand incorporated. Kita nggak bisa bahas terlalu detail. Kemudian itu industri berbasis budaya, industri berbasis pasar. Jadi karena pasar kita besar, masa kita impor terus. Kembangkan industri yang berbasis pasar. Industri berbasis teknologi. Itu dulu mencolok jaman Pak Habibie. Sekarang redu. Ya kita udah banyak kita ngekspor pesawat. Helikopter, CN berapa laca yang dibawah-bawahnya itu. Untuk penyemprotan gitu-gitu. Udah banyak kita. Jadi emang lebih banyak kayaknya lebih fokus pada hilirisasi dan orientasinya sumber daya alam. Betul. Nah satu lagi mas. Yang namanya hilirisasi, ya misalnya hilirisasi semester, smelter. Kan smelter itu menghasilkan ini nih. Stunless steel. Stunless steel-nya. Tapi stainless steel-nya kita impor dari China. Karena yang kita ekspor, hilirisasi itu, adalah biji nikel. Dijadikan ferronikel, biji-biji nikel itu. Ekspor ke China. Nah stainless steel-nya kita beli. Kemudian pabrik panci di sini, itu beli bahan bakunya dari luar negeri. Bukan dari tingsan itu. Karena spesifikasinya beda. Ada seri 200, seri 300. Kenapa? Bukan kebijakan industrialisasi yang harus di... Misalnya kan kita minta si smelter itu, eh bikin produk yang buat bahan baku industri yang ada yang udah hadir di sini. Gitu kan kalau industrialisasi. Kalau industrialisasi yang gak peduli. Oh.